. Mobil angkutan perkotaan, angkot, terkena dampak kecelakaan saat tertimpa truk kontainer yang terguling di jalan Narogong KM10, Kelurahan Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, angkot mengalami kerusakan yang cukup parah. Menurut keterangan warga setempat, kecelakaan ini bermula ketika truk kontainer dengan nomor polisi B8531 UWV sedang melintas dari arah Cilengsi menuju Kota Bekasi sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, angkot sedang menunggu penumpang di pinggir jalan. Saat truk berada di lokasi, tiba-tiba truk tersebut oleng dan terguling ke bawah jalan. Menimpa angkot dengan nomor polisi B2691U yang sedang ngetem, diduga pengemudi truk bertona sebesar yang membawa muatan mesin tidak mampu mengendalikan laju kendaraannya karena kondisi jalan yang rusak dan begelombang. Lokasi jalannya, truk kontainer, pelan. Tapi jalan di sini rusak begelombang, ada angkot yang tertimpa, tetapi sopirnya tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tetapi angkot rusak parah, kata Lia, 23, seorang warga setempat. Akibat kejadian ini, angkot hancur dan hampir rata dengan tanah. Kecelakaan ini juga menyebabkan kemacetan lalu lintas di lokasi kejadian. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing Andari, menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi mata, truk kontainer sebelumnya melaju pelan dan bergoyang. Ketika sampai di tempat kejadian, kendaraan besar tersebut terguling ke arah kiri. Truk tersebut terguling ke kiri dan menimpa angkot yang terparkir di sebelah kiri jalan, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, ungkap Erna dalam keterangan tertulisnya. Polisi telah mengamankan sopir truk kontainer dan kendaraan besar tersebut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk meminta keterangan dari saksi-saksi, kasus ini masih ditangani oleh Satlantas Polres Metro Bekasi Kota.